Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo 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 Traveliner Berjumpa dengan Master Eko lagi di Travel and Kuliner Medan Channel yang memberikan Informasi pariwisata dan kuliner Kota Medan Kepada Traveliner semua Yang selalu Terupdate dari Kota Medan Hari ini kebetulan kita berkesempatan Meliput kaos Jeges Medan Galeri Mau tau apa artinya Jeges? Ikuti kita terus Oke Traveliner Kita sudah sampai disini Kita sekarang mau masuk ke dalam Kita tanya-tanya Kita lihat apa isi Di dalam kaos Jeges ini Bajunya keren-keren gak? Kita coba yuk Mudah-mudahan ada yang cocok Kita dikasih pula gratis ya kan? Lumayan ya kan? Yuk kita masuk Permisi ibu Dengan ibu siapa bu maaf Dengan ibu Eta Ibu Eta ya Ibu Eta Pemilik kaos Jeges bu ya? Iya Pemilik Ya langsung guys Pemilik ya langsung Jumpa terus Bulan enik Jeges dulu ya Kaos Jeges sendiri sih apa artinya bu? Jeges itu artinya bagus, cantik, kemudian handsome gitu Sepertinya dipakai tuh bagus gitu Jadi itu diambil dari bahasa batak klasik, batak kuno Yang biasa dipakai tapsel Tapi setelah perkembangannya batak toba pun pakai Batak-batak yang lain juga jadinya jeges, jeges, jeges tuh bagus Jeges artinya bagus, berarti semua barang-barang disini bagus Ori Nggak ada yang KW Jadi kita lihat apa aja yang ada disini Disini apa aja sih bu yang kita jual disini? Awalnya kita bikin kaos yang mau menampilkan dan membawa nama besar kota Medan Jadi kita menampilkan kebudayaan Ornamennya, alat musiknya Ataupun juga dengan histori sejarah kota Medan juga Jadi di Medan sendiri Sumatera Utara ya Kita membawanya Sumatera Utara sebenarnya Sumatera Utara itu etnisnya banyak banget Ada Chinese, ada Bataknya 5, kemudian ada Indianya ya Jadi semua budaya masuk di Medan ya bu ya Oh etnisnya tuh paling banyak dan paling ini tuh di Medan Jadi kita mau ngangkat itu Jadi kita mau ngangkat Medan jangan terkenal kasarnya Terkenal bagusnya Bagusnya, cantiknya ya bu ya Karena biasanya kalau dengar orang-orang di luar Batak tuh suka makan orang ya bu ya Jadi katanya-katanya kasar ya Padahal kalau orang Batak asli Kata-katanya kasar hatinya Hello Kitty Lembut sekali, macam Bika Ambon Lembut-lembut deh Seperti ini, ini desain khas sapi Dia alat musik ya Alat musik dengan Kita tambahkan ornamen-ornamennya Kemudian becak Becak kan Oh becak as Medan nih bu ya Becak dayung asli Medan Kan mereka, kita khas banget ya Khas bener-bener Ini yang paling dicari orang Karena udah gak ada lagi nih Kemudian ini kita ambil ornamennya nih Ornamen motif Motif-motif di suku-suku kita Ini Gorga ada banyak Jadi kemudian kita bisa dikombinasikan jadi batik loh Jadi artinya Digabung-gabung ya bu ya Kita ambil, kita ornamennya itu aslinya kan Tapi kita modifikasi Itu bisa menjadikan ciri batik Medan Ternyata Medan punya batik Kalau kita bisa Kita satukan, kita padukan semua ya bu ya Dengan ornamen-ornamen seperti ini Kita jadi seperti batik lah gitu ya Kemudian ini seperti ini Kata-katanya kan Mau liatnya apa sih kan gitu Bujur apa sih gitu Artinya Ya udah terima kasih Thank you Terima kasih ya Kemudian Oras juga Nah ini yang paling bestsellernya kita nih Oh bestsellernya bu ya Oras Menjua-jua sama Yahowu 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 nias kita juga masuk ya Masuk di Sumatera Utara juga Benar Medan itu ternyata unik Dia punya berbagai macam etnik Dari berbagai macam suku Yang kita harus gali Sebanyak mungkin Dan kita tuangkan di selembar Kaos Yang membawa nama besar Sumatera Utara Dan mengedukasi generasi muda Karena generasi muda sekarang gak tahu Ini apa sih mau liatnya Ini apa sih Ini apa sih Ini apa sih Gambar-gambar anak pang gitu bu ya Yang gak jelas ya bu ya Jadi saya lebih suka Kalau tamunya anak muda Saya pasti expose tuh di Instagram saya Karena saya suka banget Berarti dia punya keinginan mengetahui kebudayaannya Instagramnya apa bu? Nanti boleh kita lihat Kita sebutkan di bawah ini Oh iya Instagramnya JGS Gallery Ethnic JGS Gallery Ethnic Nanti kita buat linknya di bawah Follow Dan kepo-kepoin Baju-bajunya Desain-desain di JGS ya Jangan lupa Selain kaos apa lagi bu? Yang kita bisa persembahkan lagi tuh Ada ukiran Kadang-kadang ada orang mau Kasih cendera mata Kita juga punya ukiran-ukiran Yang menggambarkan Dari ini kita sendiri Ini kan rumah Batak ya Rumah Batak Ada yang kayu Ada yang ijuk Kemudian ini Iconnya Medan PDAM Dintanadi Ini dibuat dari Sumpit ya bu Iya Sumpit Kemudian ini Kayak rumah-rumah Kayak gini Ini ada rumah karonya juga Tergantung mereka lah Kita kasih edukasi lah Sebenarnya ini rumah karo Rumah adat karo ya bu Ini rumah adat Batak Ini kayak di Pematang Purban ya bu Long house Long house Kemudian ada Souvenir Souvenir ya Souvenir itu Biasanya Misatawan itu Mau kasih sama Kerabat-kerabatnya Dia mau bawa Jadi kita ciptakan Dari turunan ulos semuanya Oh dari kain ulos bu ya Iya Dari kain ulos Kita macem-macem Asli guys Asli mas bro Ini kita handmade sendiri Buat sendiri bu Semuanya Waduh Karena supaya Tidak ada di luar yang Jual ya bu ya Iya Jadi hanya Jadi ada hak ciptanya Bisa bilang Copyright Jadi kalau ada yang Mau tiru Kena license Kena hak cipta lah Ini hati-hati Ini buatan sendiri Asli jeges Wah kreatif Turunannya banyak Turunannya banyak Seperti ini Tempat tisu Tempat tisu Ada tas Taf ya Tempat bulong Kemudian ada kipas Ada tas Taf gitu Semua dari Ulos batak bu ya Turunan ulos Turunan ulos ya Karena Kalau pakai ulos yang Ulos karo Agak mahal Oh iya bu Oh iya bu Karena dia tenunan Asli dia belum ada yang mesin Kalau sedangkan ulos batak Itu sudah banyak yang mesin Seperti yang saya pakai ini Sebenarnya Motif Motif batak ya Kemudian kita batik Ini kita batik Batik sendiri Sial Sial ya bu ya Kayak di cetak gitu bu ya Jadi kita batik Jadi limited edition Karena yang punya Saya aja Tidak semua ada bu ya Artinya gini Si pembatik itu Tidak boleh kasih Desain ini Ke orang lain Tidak boleh Itu hanya saya yang punya Berarti ide sendiri ya bu ya Karena kalau aslinya Kan Ulos itu agak mahal ya Apalagi Mas Kayak Ulos karo Ulos karo itu masih mahal Karena memang masih Manual Semua Oh ini Kota Medan bu ya Titik 0 Kota Medan Post office Kantor post My love Medan My love Medan Love nya udah kreatif Biasanya love hanya Merah gitu kan Ini udah dibasuk Ornamen batak Itu bu ya Wah keren Jadi Ini biasanya pasarnya Malaysia nih Wah Ini Malaysia Paling best bu ya Karena dia suka Dia suka banget Bahkan Kalau dateng itu Mereka mau seragam Apalagi couple bu ya Bener Bener Harganya berkisaran berapa bu Mulai dari berapa Harga kaos kita Itu berkisaran dari 90 Sampai 135 Terjangkau lah bu ya Masih terjangkau Karena kualitasnya bagus Bener Kita pakai kualitasnya bagus Kaosnya Kemudian sablonnya bagus Yang artinya Kalau pelanggan saya Yang udah kesini Dia pasti merekomendasikan Itu kaosnya bagus Jadi dia nyari gitu Tahan lama ya bu ya Kemudian kalau dia Di grup Dia minta Saya mau ke JGS dong Jadi Orang gak kapok beli kaos saya Karena memang kualitasnya Yang terbaik lah bu Iya Kita kasih kualitas yang bagus lah Sama seperti jogger di Bali Oh iya Atau dagadu di Jogja Nah JGS di Medan Berarti JGS ini punya tujuan Satu Saya lihat dari penjelasan Ibu Eta JGS ini mempunyai tujuan Tidak hanya menjual barang Disini memberikan informasi Tentang Batak Bahwasannya Etnik Batak itu Sangat kental sekali Dengan budaya Jadi Biasanya orang hanya beli Lihat cantik Lihat Oh bagus Bagus ya gini Tapi mereka tidak tahu Apa artinya Tapi disini Diberikan Batak itu Seperti ini Ornamen Batak itu Seperti ini Jadi memberikan edukasi Kepada yang beli juga Tidak hanya dari Segi cantiknya aja Tapi dari segi Keunikan Dari Medan itu sendiri Khususnya Batak Awalnya Khusus JGS ini Berapa lama berdiri Bu? Khusus JGS Tokonya itu Sudah Hampir 10 tahunan Bahkan Ada teman saya Dia ngingetin Loh Saya tuh beli sendal Di JGS Udah 10 tahun Ternyata Wah iya juga ya Jadi saya tuh baru Diingetin sama teman Gitu loh Awalnya Daerah sini juga 500 meter aja Cuman pindah aja Kesini Awalnya tuh Di online Karena di online itu Untuk meyakinkan Mereka tanya Toko fisik Fisiknya ada gak? Oke ada Kita bikin tokonya Kemudian Baru bekerja samanya Sama tour and travel Pariwisata Itu sekitar 7 tahunan lah Berarti tamunya Enggak dari lokal aja Tamunya dari mancanegara juga Dari Malaysia juga Bu ya? Oh iya Bahkan Khusus JGS ini Udah dari Sabang sampai Merauke Tamunya Dan kemudian Yang luar negeri Mancanegaranya Malaysia Thailand Singapura Itu sudah Sudah mampir di kita Sudah terkenal sekali Khusus JGS ini Bu ya Sampai keluar negara Bu ya? Sudah bisa membawa Nama baik ya Mudah-mudahan Medan ini bisa dikenal Di berbagai negara Bu ya? Iya Amin Ini contoh-contoh Desain yang ada di Kaos JGS Ethnic Gallery Jadi banyak sekali Ini ada Salah satunya Ini yang paling unik Saya lihat Ini wanita karo Ini sangat Eksotis lah Bisa dibilang Sangat eksotis Karena Jarang nih ada Desain wanita karo Ini jarang Tapi kalau Kota Medan Biasa Istana Maimun Boncong api Biasa Ini Kalau wanita karo Ini jarang ada Ternyata Traveller Kaos JGS Medan Ada dua lantai Saya pikir Itu satu lantai Ternyata ada dua lantai Yang memiliki Desain-desain batik Yang cukup keren Ini orang Malaysia Saya suka banget Oke Traveller Sampai sini Liputan kita Tentang Kaos JGS Medan Mudah-mudahan Bisa memberikan informasi Kepada Traveller semua Tentang Kaos JGS Medan Yang mau datang ke Medan Jangan lupa Singgah ke Kaos JGS Medan Hiknik Gallery Di jalan Jalan apa nih Bu? Jalan Setiabudi Nomor 370 Medan Sumata Utara Kita Dikasih sponsor Dengan Ibu Eta Terima kasih Ibu Eta Kaosnya Sangat bagus sekali Bahannya Wah mantap punya Pokoknya dijamin Ori Tidak ada di tempat lain Hanya di kaos JGS Medan Terima kasih Ibu Eta Sudah menerima kita disini Untuk Liputan Mudah-mudahan sukses selalu Kaos JGS makin ramai Pandemi cepat selesai Supaya wisatawan Kembali lagi Sehat-sehat Ibu Eta Oke Traveliner Sampai sini video kita Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Channel kita Travel and Culiner Medan Instagram kita Travelandculiner.medan Di bawah ini Share juga video kita Kalau bermanfaat Bagi Traveliner Jadi Jangan lupa sekali lagi Datang ke Medan Singgah di JGS Etnik Galeri Medan Sampai jumpa Dadah Hari ini Kebetulan kita Mempemilih Kebetulan hari ini kita Melip Ikuti Kita Selanjutnya Vmem Hayati week sapean Michigan Пос saya Terima kasih.